Medical evaluation ini juga sangat penting, diperlukan untuk memastikan bahwa pekerja yang akan menggunakan respirator ini memang oke menggunakan respirator, secara fisik juga siap bekerja menggunakan respirator, kemudian medical evaluation ini bisa dengan questionnaire ataupun dengan examination, dengan pemeriksaan. Kemudian evaluasi ini dilakukan sebelum pekerja fit testing dan menggunakan respirator, jadi sebelum kita tetapkan bahwa seseorang perlu respirator maka butuh advice dulu ya dari medis. Kemudian setelah itu employer harus memiliki rekomendasi tertulis dari dokter, sebelum memberikan respirator pastikan bahwa pekerja ada rekomendasi dari dokter, dia bisa menggunakan respirator. Kemudian ada yang disebut dengan fit testing ya, fit testing ini kita perlu adanya correct fitting, jadi dia menggunakannya dengan tepat, kemudian ada fit test, ada fit check, ada weird time test. Nah ini ada video ya yang akan saya tayangkan, bagaimana sih cara donning dan doffing respirator, donning itu memakai doffing itu melepas respirator. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! If you feel air leaking elsewhere, adjust the position of the respirator and the straps, then repeat the fit check. Oke, jadi pada saat kita akan menggunakan dan melepas respirator, terutama pada saat menggunakan, tolong diperhatikan dan ini disampaikan di dalam training kepada pekerja. Jadi mereka menyimpan cupnya dulu ya, atau sebelum disimpan cupnya biasanya kita bisa tarik-tarik dulu nih karetnya, biar dia agak lentur sedikit gitu ya, karena kadang-kadang kan karetnya cukup keras ya. Jadi biar cukup setelah lentur gitu, baru ditempelkan ke muka kita, awali dengan karet yang bawah dulu, ditaruhnya di belakang leher, kemudian baru yang atas kita taruh di kepala kita, setelah itu pastikan seal check dulu. Disil hidungnya, setelah disil, kemudian kita tutup dengan kedua tangan tadi dan ditiup, ada udara, ada nafas kita yang rilis, misalnya lewat pipi atau lewat bagian hidung, maka kita adjust lagi. Dan itu seal check itu dilakukan berulang-ulang untuk memastikan bahwa memang, kemudian dipastikan bahwa pekerja menggunakan respiratornya itu fit ya, pas gitu, sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran di sekitar hidung pipi maupun di dagu. Nah, itu yang tadi seal check. Nah, sekarang fit testing. Kalau fit testing, ini bisa dilakukan secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Kalau kualitatif, nanti dia disemprotkan bahan kimia tertentu yang berbau, kemudian pekerja kita menggunakan respirator dan memberikan respon apakah dia masih mencium bau tersebut atau tidak. Nah, itu secara kualitatif. Tapi kalau kuantitatif dihubungkan dengan alat gitu ya, dari dalam respiratornya nanti diukur. Berapa nih kontaminannya? Masih ada nggak konsentrasi kontaminannya yang bocor masuk ke dalam respirator? Ini contoh untuk kualitatif fit testing. Terima kasih telah menonton! 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 So that there is a space of about six inches between your face and the hood window. This allows free movement of your head. Using nebulizer number one containing the sensitivity solution, the instructor will initially spray 10 squeezes into the hood through the hole in the window. You must breathe through your mouth and extend your tongue slightly. If you taste the test agent at any time during the 10 squeezes, tell the instructor. The taste threshold will be noted as 10, regardless of the number of squeezes actually completed. If you can't taste the test agent after 10 squeezes, the instructor will put an additional 10 squeezes into the hood. If the taste is detected during the second 10 squeezes, the test is completed and recorded as 20. If you still can't taste the test agent, the instructor will add 10 more. If the taste is detected during the third set of 10 squeezes, the test is completed and recorded as 30. If you still can't taste the test agent after 30 squeezes, the test is over. You can't be tested using this material. Once it has been determined at what level, 10, 20, or 30 squeezes, you can taste the test agent, you'll remove the hood and wait a few minutes to clear the taste from your mouth. Rinsing your mouth with water may be helpful. Next, put on your respirator following all instructions for proper fitting, including a user seal check as taught during your training session. The instructor will place the test hood over your head again and position it so you have about 6 inches between your face and the window. Now, using nebulizer number 2, the instructor will spray the fit test agent into the hood using 10, 20, or 30 squeezes, depending on the number of squeezes needed to taste the test agent. To maintain the concentration of solution during the test, the instructor will inject one-half the number of squeezes used at the beginning of the fit test, 5, 10, or 15, every 30 seconds thereafter. Continue to breathe through your mouth during the entire test. Perform the following exercises for 60 seconds each as directed by your instructor. 1. Breathe normally. 2. Breathe deeply and regularly. 3. Turn your head from side to side, stopping for a breath at each side. 4. Nod your head up and down, holding at each position for one or two breaths. 5. Talk. Read the rainbow passage slowly out loud. 6. Bend over. Bend at the waist as if touching your toes. Be sure to hold on to the hood when bending over. 7. You may substitute jogging in place for this exercise. 7. Breathe normally again. If at any time during the fit test, you detect the same taste you did during the sensitivity check, inform the instructor immediately. 9. It means that your respirator does not fit properly. 10. You must then refit your existing respirator or select a different size. 9. Once you do have a taste. 10. You should have a taste. 10. Yeah. 11. After the fit test is complete, the hood will be cleaned with a disposable wipe. 10. All done. Oke, jadi seperti itu untuk kualitatif fit resting Kemudian kalau untuk kualitatifnya Jadi nanti akan dihubungkan dengan alat Alat untuk pengukurannya Terima kasih telah menonton! Oke, jadi seperti ini Kemudian dihubungkan dengan partikel counter Ataupun dengan alat untuk pengukuran Kontaminan gas dan uap yang lain Sehingga nanti bisa diketahui Berapa konsentrasi di luar dan di dalam respirator Kemudian APF-nya tercapai atau tidak Ini yang untuk kualitatif fit test Biasanya untuk fit testing ini disediakan oleh penyedia respiratornya Jadi kita bisa minta gitu Selanjutnya adalah mengenai perawatan respirator Menurut OSHA Perlu diperhatikan kapan kita mengganti cartridge Terutama kalau menggunakan cartridge ya Respiratornya itu nanti dibuka semuanya Pompa-pompanya Kemudian juga mungkin ada sealnya dan sebagainya Dibuka dan kemudian dicuci Dengan menggunakan desinfektan Setelah itu harus disimpan dengan rapi Tertutup Tertutup Kemudian tidak terpajan debu Cahaya matahari Suhu panas maupun suhu dingin yang ekstrim Ini untuk perawatan respirator yang disarankan oleh OSHA Selanjutnya selain kita memperhatikan masalah jenis respiratornya apa saja Medical evaluation Kemudian fit testing Seal check Yang tidak kalah penting adalah respiratory training Jadi untuk respiratory training ini Ada beberapa hal yang perlu di cover Yang pertama adalah Alasan mengapa respirator ini perlu digunakan Kemudian sifat dari respiratory hazardnya Bagaimana Apakah jenisnya apa Dan kemudian kalau misalnya kita menggunakan respirator dan tidak fit Kira-kira konsekuensinya bagaimana Kemudian kemampuan dan limitasi dari masing-masing respirator Cara visual check, donning, dan doffing Membersihkan dan menyimpan Menggunakan dalam keadaan emergensi Kemudian mengenali medical sign dan symptom Yang dapat membatasi keefektifan penggunaan respirator Positif dan negatif seal check Peraturan terkait respirator Nah ini adalah poin-poin yang perlu di cover Di dalam respiratory training untuk pekerja kita Selanjutnya mengenai pencucian respirator Tentu mencuci respirator ini adalah untuk yang reusable Kalau yang disposable kita tidak perlu cuci Tapi dibuang Meskipun memang saat ini karena ada keterbatasan N95 Akhirnya N95 juga dirius Mungkin Bapak Ibu baca juga Meskipun pada saat kami ada webinar dengan 3M 3M sebetulnya menyampaikan bahwa mereka pada dasarnya sebetulnya tidak menyarankan Untuk reuse yang N95 Meskipun dilakukan oksidasi dan sebagainya untuk membunuh mikroorganisme Kalau kita lihat di video-video terkait dengan COVID-19 Tapi sebetulnya N95 tidak reusable Kemudian bagaimana kita mencuci respirator sesuai dengan kebutuhan Sesering mungkin Kemudian sebelum digunakan oleh pekerja lain Kalau misalnya itu digunakan bersama-sama Satu respirator digunakan bersama-sama Kemudian untuk emergency respirator Harus selalu dicuci setiap kali selesai digunakan Dan dicucinya dengan menggunakan air hangat dan diberi sabun Kemudian setelah kita membuat dan melaksanakan program tadi Maka jangan lupa evaluasi program kita Kemudian dibandingkan dengan hasil medical check up-nya Banyak industrial hygiene harus banyak berdiskusi juga dengan tim medis Untuk melihat apakah setelah kita menggunakan respirator Bagaimana kesehatan sistem respirasi dari timnya kita Jadi harus selalu dievaluasi program yang kita buat Oke mungkin itu yang bisa saya share ke Bapak Ibu semua Hanupis, penuhon pisang Bapak Ibu Terima kasih atas perhatiannya Mungkin bisa dilanjut dengan tanya jawab Ya, terima kasih Ibu Mila Luar biasa sekali ya Materi sudah disampaikan oleh Ibu Mila Karena ini pertanyaan sudah sangat banyak sekali Ibu di kolom chat Jadi ini sudah Mohon maaf kerana kan ya Disini sudah masuk jam istirahat Tapi karena demi ilmu ya Sebenarnya saya ada lima pertanyaan sendiri Bu Saya pribadi Bu Tapi nanti kita japri aja lah Bu ya Saya memberi kesempatan kepada rekan-rekan yang lain dulu saja nih ya Tadi ada pertanyaan dari Pak Kisworo Dari Adaro, CPBL Klanis Pertanyaannya yaitu Apakah ada batasan Berapa lama menggunakan respirator Karena banyak keluhan dominasi aktivitas secara fisik Yang menyebabkan pekerja cepat lemas atau lelah Atau terengah-tengah Seperti itu Bu Iya Baik Jadi Untuk penggunaan respirator ya Pada pekerja apa nih Mbak Ini Sepertinya pekerja di Klanis ya Ada aktivitas fisik Mungkin mekanik ya Pak Kisworo Pak Kisworo ada Jadi Soalnya Kalau ini dari pertanyaan Pak Kisworo Biasanya Pak Kisworo di area klanis ya Bu ya Di area klanis itu Ada kewajiban Seluruh pekerja yang berada di luar ofis Itu wajib Menggunakan Masker N95 Jadi Dari segi aktivitas Yang aktivitas fisik Manual handling Dan lain-lain itu Wajib Menggunakan masker Jadi Ada beberapa Pekerja mengeluh Aktivitas tadi Dengan Menggunakan masker Selalu Manual master ya Kayak Kek mepas Mungkin atau Melahukannya Mungkin Berapa lama Berapa lama sih Sebenarnya Waktu yang Tempat Jadi Kalau Ini Saya 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 Oke Kalau Kalau Lebih dari Satu jam Menggunakan yang Power Power Time fitting mask Ataupun Power Glose fitting face piece Jadi Yang pakai baterai PAPR Kalau lebih dari Satu jam Terutama mungkin Teman-teman yang Mekanik ya Tadi ada Pertanyaan Fume Seperti itu Oke Bentar Bagaimana Pak Kisporo Pak Kisporo Iya 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 Jadi Seperti itu Kalau di atas Satu jam Disarankan Menggunakan Yang power Dan yang power Ini sebetulnya Kan Biar reusable Bisa digunakan Kembali Nanti bisa Dicuci Diversihkan Tinggal Disiplinnya Aja Dari karyawan Kita Dalam Membersihkan Dan Menyimpannya Gitu Pak Kis Semoga Iya Baik Bu Terima kasih Sama-sama Baik Ya Ada Ada pertanyaan Selanjutnya Ini Bu Dari Pak Setianus Ya Pak Setianus Dari Maruai Kul Ini grupnya Ada Ibu Dari Kalteng Pertanyaannya Untuk respirator Fume Dari Kegiatan Welding Jenisnya Apakah Vapor Atau Uap Atau Partikule Karena Dari Penjelasan Tadi Fume Merupakan Uap Logam Yang Ketika Dingin Menjadi Padatan Oke Betul Ya Jadi Untuk Kegiatan Welding Nah Ini Menarik Ya Karena Uap Welding Atau Fume Dari Welding Itu Tadi Saya Sampaikan Dia Merupakan Aerosol Padat Ya Karena Di udara Dia Akan Menjadi Padat Menjadi Debu Untuk Fume Logam Ini Sudah Dikonfirmasi Oleh Cancer Research IARC Namanya IARC International Agency For Research Cancer Research Cancer Bahwa Uap Atau Fume Dari Welding Itu Karsinogenik Yang Menyebabkan Cancer Oleh Karena Itu Respirator Disarankan Adalah Yang PAPR Gitu Yang Power Pak Setia No Ya Dikopi Bu Kasih Dumpah Masih Ya Sama Sama Tapi Itu Pasti Cukup Berat Meskipun Sudah Disarankan Oleh NAYES CDC Untuk Kegiatan Menggunakan PAPR Masih Limited Perusahaan Yang Sudah Mengadopsi Karena Memangkan Tidak Murah Untuk Investasi Di PAPR Ini Betul Sekali Bu Saya Sadari Memang Kita di grup Adaro pun Sampai saat ini Kita masih Struggle Untuk Membahas Kaitan Dengan Pengguna Respirator Seperti ini Betul Ya Ya Mungkin Bisa Coba Dihitung Pak Pengeluaran Terkait Dengan Yang Disposable Itu Berapa Kemudian Kalau Kita Menggunakan PAPR Mungkin Malah Lebih Efisien Lebih Efektif Juga Dari Sisi Budget Karena Dia Tidak Dibuang Bisa Dirius Dipakai Lagi Yang Penting Dibersihkan Dan Kembali Lagi Yang Kesehatan Itu Yang Paling Utama Ya Pak Siap Terima Kasih Pak Tadi Dengan Pak Setia Nah Ini Luar biasa Pertanyaan Selanjutnya Dari Pak Suhernomo Selamat Datang Pak Suhernomo Selamat PTA Indonesia Selamat Datang Selamat Siaran Ya Pak Suhernomo Lumayan Ada Tiga Pertanyaan Sepertinya Tanyaan Pertama Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Management Adar Indonesia Plus Mitra Kerjanya Dan Pekerja Tambang Melakukan Perubahan Dalam Respiratory Protection Program Yaitu Wajib Memakai Masker Kain Dalam Kondisi Paparan Non Debu Khusususnya Di area Tambang Dan Howling Route Khususnya Untuk area Tambang Dan Howling Route Belum Ada Kewajiban Khusus Di pelabuhan Sudah Ada Kewajiban Menggunakan Masker N95 Beberapa Area Tentu Misal Budang Kimia Ada Rambu Wajib Masker Mohon Masukkan Saran Atas Kondisi Di atas Khususus Area Tambang Dan Howling Route Bagaimana Ibu Baik Terkait Dengan Howling Route Kalau Dari Beberapa Kali Perjalanan Ke Area Tambang Sepertinya Banyak Debu Juga Di area Howling Route Namun Memang Tidak Ada Aktivitas Yang Spesifik Kalau Di Howling Route Lebih Banyak Di Dalam Kendaraan Orangnya Mungkin Maintenance Maintenance Ada Beberapa Mitra Kerja Melakukan Maintenance Di Jalan Kalau Misalnya Memang Ada Aktivitas Di Howling Route Tersebut Seperti Maintenance Jalan Maka Memang Wajib Menggunakan Respirator Meskipun Itu Howling Route Karena Memang Ada Sumber Debu Banyak Debu Di Sana Dan Kemudian Yang Perlu Diingat Lagi Adalah Respirator Ini APD PPE Artinya Dia Metode Pengandalian Yang Terakhir Kita Lakukan Metode Pengandalian Yang Lain Engineering Administratif Misalnya Bagaimana Proses Wedding Biasanya Wedding Jalanannya Supaya Dia Tidak Berdebu Itu Juga Harus Diperhatikan Nah Kemudian Mengenai Kewajiban Untuk Menggunakan Masker Kain Masker Kain Ini Sebetulnya Terkait Dengan COVID Ini Dalam Rangka Mencegah Ada Droplet Cairan Yang Keluar Dari Mulut Kita Ataupun Dari Orang Lain Kita Jadi Ini Sebagai Benteng Aja Untuk COVID-19 Memang Dia Kan Menularnya Itu Bisa Lewat Percikan Liquid Dari Tubuh Seseorang Apakah Pada Saat Dia Bersin Pada Saat Batuk Ataupun Pada Saat Berbicara Karena Rupanya Pada Saat Berbicara Pun Ada Droplet Liquid Yang Dilepaskan Oleh Orang Tersebut Yang Paling Penting Terkait Dengan COVID-19 Ini Adalah Menjaga Physical Distance Setiap Jarak 2 Meter Selain Physical Distance Secara Reguler Membersihkan Surface Kemungkinan Ada Droplet Cairan Dari Seseorang Yang Kemudian Ada Di Meja Ada Di Pegangan Pintu Dan Sebagi Itu Secara Kontinu Dibersihkan Dengan Menggunakan Desinfektan Namun Untuk Menggunakan Masker Kain Saat Ini Yang Disarankan Oleh WHO Disarankan Juga Oleh Pemerintah Kita Saya Rasa Itu Merupakan Suatu Upaya Yang Baik Untuk Dipertahankan Oke Bu Tadi Ada Disamakan Juga Beberapa Area Tentu Misal Gudang Kimia Ada Rambu Wajib Masker Nah Perlu Ada Rambu Khususus Nggak Bu Untuk Memakai Masker Di Area Gudang Kimia Ini Masih Nyambung Dengan Pertanyaan Yang Sebelumnya Tadi Mengenai Gudang Kimia Jadi Terkait Dengan Gudang Kimia Perlu Diidentifikasi Juga Ada Bahan Kimia Apa Saja Di Gudang Tersebut Ada Yang Sifatnya Mudah Menguap Atau Tidak Kalau Ada Bahan Kimia Yang Mudah Menguap Atau Ada Sumber Gas Itu Memang Kita Wajib Menggunakan Masker Yang Gas Tapi Kalau Misalnya Di Gudang Kimia Tersebut Lebih Banyak Liquid Dalam Drem Yang Tidak Mudah Menguap Padatan Yang Tidak Menguap Mungkin Tidak Perlu Pake Masker Jadi Memang Perlu Dilihat Lagi Di Gudang Tersebut Ada Material Apa Saja Dan Yang Menarik Lagi Di Gudang Itu Biasanya Ada Poklif Poklif Yang Keluar Masuk Itu Poklif Apakah Elektrik Atau Menggunakan Solar Nah Itu Emisi Emisi Dari Poklif Ini Yang Justru Harus Diperhatikan Juga Karena Dia Bisa Menjadi Sumber Kontaminan Kalau Poklif Yang Elektrik Dia Itu Tidak Ada Emisi CO SOX NOX Itu Tidak Ada Tapi Kalau Poklif Menggunakan Yang Solar Itu Akan Ada Potensi Sumber Pajanan Kedalam Udara Gudang Jadi Memang Perlu Dievaluasi Lagi Untuk Laboratorium Dicek Apakah Ada Sumber Yang Spesifik Apakah Dari Bahan Kimia Disimpan Ataukah Dari Forklift Atau Mungkin Ada Kendaraan Lain Yang Keluar Masuk Kedalam Gudang Itu Yang Mungkin Perlu Diperhatikan Kembali Terima Selama Pengalaman Ibu Di Tambang Tambang Terbuka Dimana Dimana Yang mewajibkan Area Tambang Menerapkan Kewajiban Menggunakan Masker Terus Terang Selama Ini Mungkin Kalau Saya Melakukan HRA Saya Kurang Ini Kurang Banyak Menanyakan Mengenai Kebijakan Usahaan Apakah Diwajibkan Menggunakan Masker Atau Tidak Ada Beberapa Memang Perusahaan Yang Konsisten Menggunakan Masker Kemudian Ada Yang Juga Cuek Tidak Menggunakan Masker Untuk Yang Betul Ketat Dalam Menerapkan Kewajiban Menggunakan Masker Saya Rasa Perlu Nanti Coba Saya Tanyakannya Ke Teman Teman Yang Di SDM Mungkin Ada Informasinya Saya Kurang Tahu Informasi Itu Oke 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 Mungkin Mas Wari Lebih Banyak Tahu Iya Terima Kasih Ibu Terima Terima Kasih Pertanyaannya Ibu Pertanyaan Selanjutnya Ini Dari Aminah Dari PT KHS Ingin Menanyakan Untuk Pekerja Yang Terpapar Langsung Debu Dari Semen Karena Perusahaan Yang Merupakan Konstruksi Atau Tadi Maaf Maintenance Jalan Apakah Cukup Dengan APD Saat Ini Menggunakan Masker N95 Atau Perlu Kendali Tambahan Lain Untuk Debus Semen Terkait Dengan Konstruksi Sebetulnya Dengan N95 Cukup Karena Sumber Pajanannya Hanya Debus Saja Tapi Kembali Lagi Mengenai Kenyamanan Kalau Dia Menggunakan N95 Dalam Jangka Waktu Yang Lama Apakah Mereka Nyaman Atau Tidak Kemudian Diperhatikan Lagi Mengenai N95 Yang Digunakan Apakah Setiap Hari Memang Diganti Jadi Dipastikan N95 Yang Digunakan Itu Memang Dia Tidak Terlipat Kemudian Ada Ada Bekas-bekas Lipatan Atau Ada yang Robek Dan sebagainya Itu Menjadi Tidak Efisien Lagi Dalam Melindungi Sistem Respiratori Kita Sudah oke Mbak Amina Mungkin Di Semen Ada Silika Jadi Perlu Memang Tadi Balik lagi Proses Rekomisi Itu Penting Apa Bahan-Bahan Yang Ada Di Kita Atau Pekerja Betul Ada Silika Itu Kalau Di Jalanan Biasanya Kalau Terkait Dengan Construction Tanah Itu Kemungkinan Besar Ada Silika Kebetulan Ini KHS Ini Salah Satu Yang Kontraktor Yang Ada Untuk Maintenance Di Jalan Di Menurut Tadi Jadi Salah Satu Maintenance Menggunakan Semen Tadi Selanjutnya Kita Kepertanyaan Dokter Faisal Ablansa Dokter Faisal Assalamualaikum Ibu Mila Semenjak Era COVID-19 Ini PT Adar Indonesia Mewajibkan Pemakaian Masker Kain Di Area Tambang Pekerja Tidak Akan Bisa Masuk Area Kerja Bila Tidak Mengenakan APD Lengkap Pertanyaan Saya Apakah Menurut Ibu Kebijakan Kita Ini Kedepannya Akan Menurunkan Resiko CWP Ataukah Ada Hal Lain Yang Perlu Ditambahkan Agar Kita Dapat Menurunkan Resiko CWP Ini Baik Terima kasih Dok Atas Pertanyaannya Kalau Untuk Masker Kain Tidak Bisa Melindungi Kita Dari Debu Kohl Debu Batubara Kemudian Juga Disal Partikulat Metar Tidak Kalau Debu Kain Itu Sebetulnya Dia Apa Ya Ukuran Porinya Kan Cukup Besar Kalau Kain Jadi Sebetulnya Berlapis-lapis Itu Hanya Untuk Mencegah Supaya Tidak Ada Split Fluida Dari Mulut Kita Sebetulnya Ya Tapi Kalau Terhadap Debu Itu Memang Tidak Ada Fungsinya Kalau Untuk Masker Kain Jadi Baiknya Memang Tetap Minimal Menggunakan N95 Tapi Kalau Untuk Non-debu Untuk Pandemi COVID-19 Apakah Cukup Untuk Menggunakan Masker Kain Cukup Apabila Dikomplementari Dengan Tadi Physical Distancing Dengan Disinfecting Jadi Tetap Tidak Melakukan Gathering Kumpul-kumpul Ngobrol Tetap Itu Harus Diperhatikan Rambu-rambu Yang lain Terima kasih Dr. Ablan Sudah Satu Dua Tidak Sudah Sudah Kita Menghemat Waktu Sudah Lewat Berapa Menit Oke Pertanyaan Selanjutnya Dari Mas Eka Hamdani Dari SIS Adero Ada Dua Pertanyaan Ibu Yang Pertama Untuk Pengandalian Fume Dalam Welding Pada Saat Pada Hasil Pengukuran Logang Nilai A Membatas Sedangkan Tinggal Tidak Memenuhi NAB Pada Alat Ukur Di Breathing Zone Padahal Sudah Menggunakan Blower Dan Lain Lain Bagaimana Cara Untuk Mengurangi Exposure Fume Dari Logam Yang Kebanyakan Bekerja Di Area Terbuka Itu Untuk Satu Pertanyaan Pertanyaan Kedua Apakah Pekerja yang Bekerja di Area Fuel Tank Dan Fuel Station Wajib Menggunakan PPE Tipe Air Atau RPE RPE Respiratory Protection Equipment Tipe Air Terkait Dengan Fume Dalam Kegiatan Welding Sebetulnya Tadi Sudah Sempat Dijelaskan Bahwa Memang Yang Disarankan Menggunakan Pum Air Purifying Respirator Atau PAPR Nah Ini Bekerjanya Di Area Terbuka Oke Kemudian Hasil Pengukuran Dari Pajanan Logam Di Bawah NAB Tapi Kembali Lagi Bahwa Yang Namanya Karsinogen Itu Sebetulnya Tidak Memiliki NAB Tidak Memiliki Nilai Bapak Artinya Sesedikit Apapun Dia Memajani Kita Ada Potensi Menyebabkan Cancer Nah Dan Fume Dari Welding Ini Sudah Confirm Sebagai Karsinogen Menyebab Cancer Jadi Dengan Kata Lain Memang Meskipun Hasil Pengukurannya Di bawah NAB Tapi Kita Perlu Bear in Mind Bahwa Kita Harus Selalu Ingat Bahwa Yang Namanya Fume Dari Kegiatan Welding Itu Sebetulnya Tidak Memiliki NAB Dan Dia Karsinogen Jadi Tetap Harus Dilindungi Dengan Respirator 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 Yang mana Memang Disarankannya Kan Yang PAPR Tapi Kalau Untuk Kegiatan Yang Outdoor Saya Rasa Banyak Dilution Dari Aliran Udara Angin Dan Sebagainya Jadi Mungkin Dengan N95 Sudah Cukup Kemudian Untuk Di area Fuel Tank Fuel Station Nah Disini Fuel Itu Ada Di dalam Tank Ya Dalam Tank Jadi Ada Area Station Untuk Fuel Tank Biasanya Ada Operator Untuk Di area Fuel Tank Atau Fuel Station Fuel Station Itu Solar Ya Oke Kalau Kondisi Seperti itu Kayaknya Tidak Perlu Tipe Air Jadi Tipe Air Ini Apabila Misalnya Dia Bekerjanya Itu Seperti Di Proses Pengeboran Minyak Ada Mist Dari Minyak Jadi Debu Debunya Itu Bercampur Dengan Minyak Kalau Di Fuel Tank Saya Rasa Fuel Ada Di Dalam Tank Mungkin Tidak Terlalu Memerlukan Tipe Yang Air Karena Tidak Ada Mist Tidak Ada Broplet Broplet Minyak Di Sana Mungkin Tadi Ini Bu Maksudnya Mas Eka Untuk Pengukuran Fium Semua Rata-rata Parameternya Itu Di bawah NAB Bu Tapi Untuk Parameter Timbal Itu Di atas NAB Langkah Pengendalian Yang Sudah Dilakukan Saat Ini Menggunakan Blower Dan Lain-lain Mungkin Pengaturan Area Fabrikasinya Mungkin Dari Ibu Apakah Ada Cara Lain Untuk Mengurangi Paparan Ataupun Dari Nilai Timbal Tadi Yang Melebihi Nilai Ambang Batas Menurunkan Jadi Kalau Dari Penjelasannya Kan Kegiatannya Outdoor Outdoor Kemudian Sudah Pake Blower Sebetulnya Di Outdoor Dengan Blower Sudah Cukup Untuk Remove Atau Mendilute Mengencerkan Uap-uap Logam Namun Untuk Melihat Efektifitasnya Baiknya Dilakukan Biological Monitoring Artinya Kita Ambil Sample Urine Dari Pekerja Kita Atau Sample Darahnya Kemudian Kita Ukur Apakah Ada Kandungan Timbal Di Dalam Urine Atau Darahnya Itu Menggambarkan Apakah Sudah Ada Timbal Yang Terabsorpsi Masuk Kedalam Tubuh Jadi Perlu Dicouple Antara Kita Melakukan Air Monitoring Monitoring Udara Dengan Monitoring Biologis Gitu Mas Eka Bagaimana Mas Eka Terus Mantra Oke Bu Tapi Ya Keadaan Lapangan Kan Tidak Punya Pem Seperti Yang Ibu Lihat Yang Ibu Gelas Pem Tadi Itu Kebanyakan Pakai Masker Merek Apa Ya Lupa Pokoknya Tidak Ada Pem Jadi Sehingga Permasalahnya Sekarang Kita Mengandalkan Ventilasi Tapi Karena Ini Terbuka Sehingga Kita Mengandalkan Arah Angin Jadinya Tapi Patokan Arah Angin Di Lapangan Susah Juga Harus Bawa Bawa Winsok Dumpa Kemana Untuk Melihat Arah Angin Kemana Tapi Kalau Untuk Aktivitas Yang Welding Di Outdoor Itu Relatif Tidak Ada Build Up Kontaminan Jadi Insya Allah Dengan Blower Tadi Sudah Cukup Karena Ini Jadi Temuan Follow Up Diminta Bu Rizka Tulus Gimana Caranya Di Blower Ukur Aja Urin Biological Monitoring Betul Biological Monitoring Untuk Memastikan Kalau Kita Kan Tadi Ukur Di Breathing Zone Di Luar Kemudian Yang Sudah Terabsorpsi Kedalam Tubuhnya Ada Atau Tidak Jadi Kita Lakukan Biological Monitoring Nah Pada Saat Nanti Melakukan Biological Monitoring Itu Perlu Diperhatikan Medianya Apakah Di Urin Atau Di Darah Dilihat Dulu NAB Kadang-kadang Kalau Saya Tidak Keliru Timbal Dalam Urin Itu Tidak Ada NAB Tidak Ada BEI Kalau Biological Monitoring Bukan NAB Namanya Tapi IPB Atau Indeks Pajanan Biologi Bahasa Indonesianya Bahasa Inggrisnya BEI Biological Exposure Indices Jadi BEI ada Sibuk Cuman Karena Kita Ikut Permenaker Sama Permenkes Kita Ngacu Kesana Cuman Pandarnya Apa Ternyata Dia Tidak Punya NAB Sehingga Apapun Angkanya Tetap Menjadi Karsinogen Bagi Tubuh Kan Ya Kalau Untuk Fium Betul Karsinogen Karena Dia Campuran Kalau Fium Ada Segala Macem Campuran Logam Ada Gas Jadi Memang Dikategorikan Oleh IARC Sebagai Karsinogen Untuk Biological Monitoring Timbal Seingat Saya Tidak Ada Dalam Urin Jadi Harus Dalam Darah Takut Nanti Dicek Lagi Aja Di BEI Atau Di IPB Buk Terima kasih Sampai jumpa Di konvensi Insya Allah Sudah Pas Covid Ini Selamat Saya Ya Insya Allah Pak Sudah Demang Nantri lagi Bu Terima kasih Mas Eka Ini pertanyaan Selanjutnya Dari Pak Rony Pak Rony Menanyakan Untuk APD Masuk Ke area Gudang Bahan Kimia Chat Oli Dan Wajib Tersedia Di Area Gudang Tersebut Seperti Itu Gimana Menurut Baik Terkait Gudang Jadi Ada Beberapa Pertanyaan Sepertinya Alhamdulillah Teman-teman Aware Konsen Dengan Adanya Airborne Kontaminan Di Area Gudang Kembali Lagi Mungkin Yang Harus Dilihat Pertama Ada Bahan Kimia Apa Di Sana Kemudian Yang kedua Berapa Lama Kita Ada Di Gudang Apakah Kita 8 Jam Ataukah Dia Hanya Sewaktu Waktu Gitu Ya Kalau Misalnya Memang Lama Di Gudang 8 Jam Gitu Maka APD Ini Menjadi Sangat Penting Tapi Kalau Misalnya Hanya Keluar Masuk Saja Saya Rasa Dengan N95 Sudah Oke Gitu Ya Bisa Untuk Memprotect Nah Kecuali Misalnya Memang Di Gudang Itu Stay Cukup Lama Seperti Laboratorium Mungkin Kalau Teman-teman Di Laboratorium Banyak Menggunakan Bahan-Bahan Kimia Yang Mudah Menguap Maka Dia Harus Menggunakan Respiratornya Yang Menggunakan Catridge Untuk Uap Kimia Tertentu Jadi Dievaluasi Juga Di Laboratorium Bahan Kimia Yang Digunakan Apa Pelarut Organik Yang Mudah Menguap Jenisnya Apa Nanti Akan Disesuaikan Dengan Catridge Jadi Ada Catridge Untuk Asam Ada Catridge Untuk Basah Ada Catridge Untuk Uap Nanti Akan Berbeda Lagi Catridge Kuncinya Tetap Harus Rekognisi Ada Bahaya Apa Di Sana Ya Tentunya Ada Pak Roni Sudah Oke Pak Roni Terima kasih Oke Terima kasih Pak Roni Ini ada Pertanyaan Selanjutnya Dari Dokter Jili Bella Beliau Merupakan IHOH Dokternya PT Indonesia Bu Jadi Keizin Bertanya Berapa Lama Waktu Yang Direkomendasikan Untuk Kita Melakukan Evaluasi